Terima kasih. Ada yang akses Facebook. Muncul, Pak. Oke. Nah, kalian boleh di Facebook boleh di sini juga ya. Tapi bagi yang ada masalah di sini aja kita interaktif, boleh kita tanya-jawab di sini. Baik, Allahumma'alaubisrohli sodri, wayasrohli amri, wahlukraatabilisani, hiyafkahu kauli. Ini adalah pertemuan kita yang keempat ya. Tapi pembahasannya chapter-an, chapter tiga. Ya, betulnya yang keempat ya, tadi ini. Atau ketiga? Ketiga enggak, Pak? Ketiga, ya. Ketiga. Berarti masih chapter. Oh, ya. Pertama itu langsung masuk chapter pertama ya. Langsung masuk chapter pertama. Kalian ada waktu enggak? Soalnya, kalau bisa kita sama seminggu itu dua kali lah. Jadi biar bisa praktek juga. Walaupun sebenarnya aturannya itu cuma empat kali ya. Masuk. Berarti jatanya ada satu kali conference. Cuman saya masih enggak enak aja. Soalnya kalau di teori, cuma ngasih di e-learning sama kalian, kurang puas rasanya. Atau kalian lebih suka belajar di e-learning aja? Dikasih ini. Tugas, bikin, upload. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Seperti ini ya. Nah, kira-kira hari apa kalian bisa? Kalian masih banyak di dalam kuliah enggak? Udah dikit, Pak. Lumayan, Pak. Lumayan, Pak. Lumayan, banyak, Pak. Lumayan dikit. Lumayan dikit. Hari... Hari Selasa. Eh, Rabu bisa. Rabu sama Jumat. Rabu agak siang lah. Temalam juga boleh. Rabu full ya? Ya udahlah, nanti di grup aja ya kita bicarakan. Kalau misalkan... Misalkan baik dua kali dalam satu minggu. Jadi biar lebih cepat. Oke. Baik, saya share dulu ya. Saya share screen. Baik. Ini adalah chapter yang ketiga, data preprocessing. Lanjutan dari kemarin. Kalau kemarin kalian sudah mengetahui tentang... Tentang data, getting to know your data. Yang berisi tentang... Tentang skills, tentang attribute. Kemudian type of attribute. Jadi data. Nah, sebelumnya juga. Dua minggu sebelumnya. Tentang apa itu data mining. Kemudian bagian-bagian data mining. Nah, kalian mungkin masih ingat pada pertama-pertama saya menampilkan sebuah gambar. Di gambar itu tentang data mining itu ada dalam bagian yang mana. Kemudian di situ ada juga disebut dengan ada cleaning. Kemudian data integration, data transformation. Ya, waktu itu saya sampaikan bahwa itu adalah bagian dari data preprocessing. Nah, jadi hari ini kita akan bahas ini upline-nya, guys. Jadi kita bahas tentang 6 pokok bahasan. Tapi tentu brief ya. Tidak terlalu detail. Karena ini juga dasarnya data mining. Data preprocessing and overview. Kemudian data preprocessing techniques. Jadi apa-apa saja teknik yang digunakan dalam data preprocessing. And then data cleaning, data integration, kemudian data reduction. Kemudian data transformation and data discretization. Nah, jadi ada 6. Dan ini adalah dasar. Sekali lagi saya ingin menyampaikan kepada rekan mahasiswa bahwa kalian itu tentang data karena ilmu data ini sangat cepat berkembang dan terlalu luas. Jadi kalian pahami konsepnya supaya kalian tidak bingung. Kemudian pahami juga istilahnya. Nah, apa-apa saja istilahnya yang sama dengan hal tersebut. Biar tidak membingungkan ya. Oke. Nah, tugas untuk kalian kemarin adalah mencari sebuah paper, yaitu digital paper regarding data preprocessing. Jadi the big topic-nya, the broad topic is the data preprocessing. Nah, kalian mungkin sudah baca ya. Sudah baca tentang data preprocessing-nya? Dapat? Dapat nggak paper-nya? Dapat, Pak. Dapat ya? Mantap. Nanti kita bedah. Kemudian data processing and overview. There are many factors comprising data quality including accuracy, completeness, consistency, timelines, belieability, and interpolability. Jadi dalam data tersebut, yang menentukan kualitas data itu ada beberapa hal. Nah, yang menentukan dari kualitas data itu, ada di situ adalah accuracy atau ketepatan dari data. Kemudian kelekapan-nya, completeness. Berarti konsisten nggak datanya? Konsisten itu kita sudah bahas kemarin ya, dapat menimbulkan outliers ya. Nah, kemudian timeliness. Dari waktunya juga. Jangan sampai waktunya lompat-lompat gitu ya. Data tahun 2015, tapi membahas, ada di situ tahun 1965, sebenarnya, zaman PKI, dan lain sebagainya. Jadi, waktu itu juga sangat penting, karena tidak jarang juga akan menjadi sebuah attribute dalam sebuah data. Itu tanggal ya. Kemudian, belieability. Kemudian, percaya nggak datanya ini? Data ini siapa yang mengeluarkannya? Kemudian, interpretability. Dan mudah dia dipahami, terjemahkan data tersebut. Banyak data, tapi kadang kita susah untuk menurut saya makan. Ini data apaan? Rupa quote-quote aja. Kemudian, attribute-nya juga tidak jelas. Tetapi, kita kurangi, dia menjadi tiga yang the most important for the influence of the data, like the accuracy, completeness, and consistence. Yang lain, tetap. Tetapi, kita bagi terhadap tiga saja. Tiga inilah yang paling menentukan quality of the data. Jadi, quote-data itu yang berkualitas ditentukan oleh apakah dia accurate, apakah dia tepat datanya, kemudian lengkap tidak datanya, completeness, kemudian konsistensi. Apakah datanya itu konsisten atau tidak? Nah, kalau datanya tidak konsisten, misalkan data mahasiswa, tapi isinya, attribute-nya, bahkan dalam segi attribute-nya itu tidak ada data mahasiswa. Atau ada data mahasiswa tetapi bercampur, ada data dosennya juga di situ. Nah, ini atau data orang tua, ya. Mungkin kalau diperlukan data orang tua atau dosen boleh, ya. Tapi kalau misalkan, just and the only one student's data, tidak perlu attribute-attribute yang lain, cuma yang attribute yang ada pada mahasiswa tersebut. Nah, oke. Kemudian, low quality data will lead to low quality mining results. Jadi, berpengaruh, ya. Kualitas dari data kita, apakah data itu berkualitas atau tidak, kualitas dalam arti dia accurate, kemudian complete, lengkap, kemudian dia konsisten. Nah, kalau dia kualitas datanya itu bagus, tentu hasilnya juga akan bagus. Jadi, sangat bergantung hasil dari penambangan data mining result ini bergantung depend on the quality of the data. Nah, jadi ada juga yang menyebutkan kalau datanya itu sampah, pasti hasilnya juga tidak bagus. Nah, jadi seperti itu. Jadi, kemarin ya, ada pertanyaan dari dekan kalian, apakah kalau data itu outlier, terlalu banyak, itu bisa dipakai, atau kita bisa fix, kan, kita berbaiki. Nah, itu kan datanya sudah sangat low quality, ya. Jadi, kalau kita paksakan, nanti akan hasilnya juga tidak akan bagus. Oke. How can the data be pre-processed in order to help improve the quality of the data and consistently of the mining results? Bagaimana kita, jadi kita akan mempelajari bagaimana memproses sebuah data itu. Memproses data itu sehingga tujuannya apa? You need to generate the goal of data processing is to help improve the quality. So, in this lecture, we have a good goal to help improve the quality of the data. Let's say you have the data now and the data will be processed to the data prior processing. Before you process the data, you should have the data processing step. And how can the data be a process so as to improve the efficiency and easy of the mining process? So, our clue is the easy, ya. So, if your data is high quality, it means that the data will be easy for the process. is easy and efficient. What are the categories of the data? The high quality of the data? Accuracy, completeness, and consistency. And how to improve this data using the data prior processing to make the data efficient and easy of the mining process? Nah, jadi itulah key class tentang an overview of data prior processing. Nah, dari sini ada pertanyaan, guys. Any questions? Enggak, Pak. Oke, kita lanjut. Detail preprocessing techniques. Oke, just the general or the board's techniques in data processing, actually, there are many techniques that can be used for the data processing. But just the four steps and you will find in some textbooks. Ya, saya sebenarnya ada, ini ada textbook, ya. Banyak sebenarnya textbook. Ini tentang data mining juga ada textbook-nya. Ini sekitar rapan ratusan alaman, guys. Kemudian, ada juga banyak tentang data mining. Kalian boleh pakai yang mana aja karena umumnya, generally, in data mining books, pasti akan ada tentang data preprocessing karena ini adalah penting. Jadi, sebelum kita memulai tentang data mining, kita harus tahu tentang getting your data first. And the second one is data preprocessing. What are the techniques that you can use for data preprocessing? So, what is clues, noise, noise, and inconsistency of the data. Jadi, banyak noise di situ. Noise itu, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, apa ya? Kebisingan, ya. Bising, ya. Atau ribut. Nah, ribut artinya tidak teratur di situ datanya, dan maka tidak konsisten. Tidak konsisten itu bisa seperti data ini, ya. Data mahasiswa seperti yang tadi. Seharusnya data mahasiswa itu misalnya dari attribute age, umur, tiba-tiba ada di situ male, gender di situ. Itu tidak konsisten. Nah, itu harus di-clean. How we clean the data, kita akan bahas di sini. Kemudian, data integration. Data integration adalah menggabungkan MERS. data from multiple sources into a coherent data store, such as a data warehouse. It's regarding the data warehouse. If you select the one selected courses in our majors, like the data warehouse, you will have learned the data warehouse. Data warehouses means that we can obtain the sum of the several of the data from the many sources, like database one and the server ones and what other sources. And you can immerse, you can merge this data into the one file, into the one file for the mining process. So, data warehouse is the first process before the data mining. Jadi, kalau kalian mengambil kursus data warehouse, subject atau matagula data warehouse, ada semester ini data warehouse? Enak nggak semester ini data warehouse? Matkul pilihan, Pak? Ya, pilihan, selected course. Semester kemarin, kalau nggak sempat. Semester kemarin, ya. Jadi, kalau data warehouse itu intinya adalah kan data itu banyak dari sumber-sumber, ya. Jadi, kalau satu sumber itu nggak bisa data warehouse. Misalkan, gini. Data mahasiswa seriau. Data mahasiswa seriau. Diambillah data dari UIN, dari server UIN, kemudian dari server UIR, kemudian dari UNRI, kemudian dari UNILAC, dan dari semua-semua universitas. Kemudian digabung menggabungkan di MERS. Nah, bagaimana kita menggabungkan data-data tadi? Nah, itu dipelajari dalam data warehouse. Jadi, data warehouse dulu diintegrasikan. Jadi, banyak orang bilang data integrations, kemudian disebut, ya, di dalamnya prosesnya adalah merupakan data warehouse. Nah, jadi, kita menggabungkan data. Dan itu ada seada ilmunya. Maka, data warehouse ini juga besar, ya, ruang lingkupnya. Karena nggak mungkin kita gabung aja. Kita harus tahu dulu tipe datanya. Pasti berbeda. Kita seragamkan. Kemudian, field-fieldnya juga kita seragamkan. Kemudian, tuplesnya, isi-isi raw di datanya juga. Nah, kemudian, mungkin di UNSUSKA, data attribute X, misalkan, adalah primary key. Nah, di tempat lain, yang primary key ini lain. Nah, itu gimana menggabungannya, itu dibelajari data warehouse. Kalau di sini, kita cuma melinggung aja data warehouse because it's the part of determining process, data warehouse-nya. Nah, kemudian, data reductions. Bagaimana kita mengurangkan, reduce data size by instance. Let's say instance, aggregating, eliminating, redundant features, or clustering. Jadi, bagaimana kita mengurangkan dimensi dari data. ini juga termasuk soft computing yang sangat popular juga ya, data reductions. Nah, kenapa? Karena dia bisa menjadi suatu topik mengurangkan dimensi dari data. Ingat, dimensi itu biasanya dibahas dalam ilmu lain seperti pattern recognition lainnya. Kalau kita sebutnya attribute, jadi mengurangkan attribute-nya, mengurangkan dimensi. Kemudian, aggregating, aggregate. Aggregate itu seperti deprive of data. Misalkan, ada ribuan data, kemudian agregatnya apa? Misalkan, rata-ratanya segini, yang max-nya, nilai max-nya ini, nilai min-nya ini, itu adalah data aggregate. Kemudian, bisa kita eliminating. Tapi, ingat, note that data reductions tidak mengurangi arti dari sebuah data itu. Misalnya, data mahasiswa, jumlahnya itu, kalau size-nya itu, misalkan, satu pera, misalkan seperti itu. Data mahasiswa Indonesia, misalkan. Kita mengurangi dimensinya, kita mengurangi, kita membuat dia sebagai agregat, kita buat kesimpulan dari sebuah datanya. Tapi, yang kita lakukan ini, jangan merubah arti dari data tersebut. Nah, bagaimana caranya? Itu susah. Makanya, ada suatu penelitian yang lebih besar lagi tentang data reduction ini. Kita mengurangkan dimensinya, kita mengurangkan size-nya, tapi tidak menghilangkan maknanya. Maknanya sama, tapi ukurannya berbeda dari data tersebut. In terms of the size, in terms of the features, or the attribute, and the tuple of the data. Oke. Kemudian, data transformation. Jadi, data transformation ini bisa kita sebut dengan normalization, maybe apply where data are scale to fall within a smart range like 0.0 to 1.0. Nah, jadi, data transformation ini kita mentransformasi. Nah, ini termasuk juga, jadi, semuanya ini, guys, saling bergantung ya. Contohnya, data transformation ini juga dapat mengurangi size of the data. Misalkan, nama jalan, jalan RA, kartini, jalan S-permana, itu kita ubah. Jadi, misalkan, kita transformasikan dengan code-code tertentu. Nah, itu juga bisa merubah dari size of the datanya ya. Kemudian, data integration-nya juga sangat erat hubungan dengan data cleaning. Karena, waktu kita mengintegrasikan data, kita akan melakukan cleaning di situ. Nah, jadi, kalau ada data yang tidak konsisten, pasti tidak bisa diintegrasikan. Jadi, mereka saling keterkaitannya tinggi. Di sini, makanya, semua tugas yang keempat ini disebut dengan data preprocessing. Kadang disebut juga dengan data preparations. Tapi, umumnya, dalam buku, sering disebut dengan data preprocessing techniques. Oke, ada pertanyaan di sampai di sini. ada pertanyaan, kalau tidak ada, kita lanjut ya. Nah, data cleaning. Jadi, kita akan bahas satu-satu, data cleaning or data cleansing. Jadi, ada beberapa istilah. Nah, sekali lagi, saya berusaha memfamiliarkan istilah dan kalian tentang ilmu-ilmu data. Karena terkadang berbeda istilah. Artinya tetap sama, tapi dipakai dalam perbedaan keilmuan. Nah, misalkan data attribute. Nah, attribute itu dipakai data mining. Kemudian, features dipakai pada machine learning. Kemudian, dimensions, data dimensions dipakai pada pattern recognition, and other soft computing. jadi semuanya itu sama, menandakan dia adalah attribute. Kemudian disebut juga variable. Nah, itu dalam ilmu statistik. Tapi itu juga satu yang seperti kalian attribute-attribute yang di atas yang ada kolomnya. Kemudian, data cleaning. Data cleaning ini disebut juga dengan data cleaning, disebut dengan data cleansing. Nah, ini yang biasa pakai apa ya, pakai makeup ya. Perempuan pasti familiar dengan cleaning, cleansing. Betul nggak, Sylvia? Nah, apa detail cleaning? Detail cleaning ini adalah sebuah usaha attempt to fill in missing values. Jadi, kadang data itu itu berhilang nilainya. Nanti kita akan lihat, kita akan praktekkan missing values. Kemudian, smooth out noise while identifying outliers. Jadi, kita akan smooth smoothing-nya. Kita akan smoothing dia, datanya. Nah, ini istilah-istilah yang nggak asing bagi perempuan ya. Kalau dia ada outliers, kita udah pelajari kemarin outliers, masih ingat, misalkan, kalau kita plotkan dia dalam sebuah ini ya, X dan Y, kemudian, misalkan ada sebuah sepulang data, nah, dia seperti ini, sepulang data, tetapi ada satu data, satu data, satu data di sini. Nah, yang ini disebut dengan outliers. Kalau kita visual kan. oke. Dan artinya dia tidak konsisten. Misalkan data umur, data umur 35 tahun, 25 tahun, 60 tahun, tiba-tiba ada 20 ribu tahun. itu dia tidak konsisten atau outliers. atau di situ ada gender male, misalkan di situ. Kemudian, so what gitu. Kalau kita, we have first the outliers in our data, we found outliers in our data, so, apa yang kita lakukan? Jadi, ada banyak cara ya, there are many techniques that can be used for a take all the missing values, like ignore the tuple. Tuple ini boleh kita artikan raw data ya. Jadi, apa aja teknik dalam mengatasi missing value itu, ada kita menghiraukan tuple-nya. Berarti, ya bisa kita hapus ya. Kita hapus, kita remove, ya kita hiraukan. Ini tidak ada artinya. Misalkan gini, data mahasiswa, nama, Sylvia, kemudian gender, female, kemudian umur. di umurnya ini kosong misalkan. Kosong di umurnya ini. Nah, yang kosong ini, kita hapuskan satu ini. Satu, apa ya, satu tuple-nya, satu row-nya. Sari, satu row, satu baris itu kita hapus. Atau kita biarkan. Nah, ingat bahwa missing value itu tidak selamanya dia menjadi data yang buruk. Kenapa? Contoh gini, misalkan ada sebuah data customer. Misalkan data customer, data pelanggan. Di data pelanggan itu, misalkan ada nomor KTP. Nomor KTP atau nomor SIM gitu ya. License number or ID number gitu ya. Nomor KTP-nya. Atau IC, ID.card-nya. Nah, bagi pelanggannya yang di bawah 17 tahun kan nggak ada KTP. Jadi, dia pasti akan kosongkan. Nah, begitu juga dengan SIM. Bagi orang yang tidak punya SIM, dia akan kosongkan. Apakah itu missing value? Iya, tapi apa? Dia merubah. Artinya tidak. Nah, jadi tidak selamanya. Ini adalah konsep that tidak selamanya missing value itu berarti buruk gitu. Nah, biasanya kalau orang yang tahu ilmu data, dia akan buat N Gars Baring A atau not applicable. Nah, not applicable berarti diterapkan. Berarti kalau memang nggak ada nomor SIM ya, nggak bisa dipaksakan. Jadi, biarkan aja ignore the table. Nah, atau kalau dia sudah terlalu parah, tidak bisa diignore, ya kita remove. Kemudian fill in the missing value manually. Ini kalau tidak banyak datanya. Misalnya data tidak banyak dan kita tahu, kita kenal, misalkan data kelas G gitu ya, data mining kelas G. Nah, si Cosma-nya tahu nih, si Cosma-nya tentang misalkan siapa tadi, Citra. Misalkan Citra. Nah, kosong misalkan pada gender, jenis kelamin. Si Cosma tahu, oh Citra ini dia adalah perempuan, jadi tulisnya manual. Oke. Kemudian, use a global constant to fill in the missing value. Jadi, menggunakan global yang secara umum ya, constant nanti kita cari. Kemudian, use the mean or median. Nah, mean itu kayak rata-ratanya, median nilai tengahnya. Jadi, ini melihat nilai dari nilai tetangganya ya, atau net worth value. Nah, kita mencari rata-ratanya, atau sebenarnya dengan mean-nya, kemudian kita mencari nilai tengahnya, atau mediannya. Itu cara-cara dalam missing value. Nah, if you are conducting the research regarding the data meanings, and the data meanings include the data processing, kalian harus menjelaskan, you have to explain how you tackle the missing value. Jadi, banyak dalam skripsi data mining yang tersebutkan, ya, missing value ada 5, kemudian dibersihkan, dilakukan cleaning itu saja, tapi, algoritma yang dilakukan itu apa, dan apa alasannya, gitu ya. Apa alasannya? Kenapa harus dihapus? Kebanyakan saya baca skripsi, kebanyakan kalau saya tanya data cleaning untuk how to tackle the missing value, and the answer remove the data. Jadi, menghapusnya. Nah, kenapa menghapus yang using value? Nah, apa alasannya? Jadi, harus ada alasannya. Kenapa nggak dibiarkan saja? Mungkin, maybe, it's the, perhaps, it's not applicable for the fill-in, dan kadang mungkin bisa diisi manual, kayak gitu. Tapi, kalau dijawab, gimana mengisi manual, sedangkan data itu jumlahnya 2 juta record, gitu ya. Wah, itu kan alasan. Kemudian, ya, harus dihapus. kenapa? Kalau tidak, nanti itu bahaya membuat misleading, understanding, or interpretation of the data. Oke, ada pertanyaan dari sini, guys? Pak. Oke. Siapa nih? Mohon nanya, Rian. Oke, Rian. Wah, ini Rian Kurniadi, Abistur, Rizal ya. Yang lain, silakan. Mohon nanya, Pak, yang masalah penggunaan mint dan median. kalau mint dan median ini kasusnya gimana, Pak, digunakannya? Mint dan median? kayaknya saya harus tulis ya. Gimana ya? Kalau tulis, kameranya nggak nampak. Bolehlah. Bentar ya, saya coba ya. Atau, ya, kita coba. Apa kamera? Soalnya, slot USB-nya cuma 2, malam, laptop jadul. Tidak apa-apa, kameranya saya cabut dulu ya. Saya stop kan. Tidak apa-apa. Hi, guys. Tidak apa-apa. ini bisa tulis nggak ya? Sebelum saya coba. Wah, bisa. Kelihatan, guys? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Kelihatan, Pak. Apa warnanya? Biar lebih kontras. Kita coba nih. Liham aja lah. Biar kayak, apa namanya? Risky. Risky. Gue kayak Risky. Marah dengan Risky ya. Mana ya contohnya? Ada ide nggak? Ada ide nggak? Hitam aja, Pak. Hah? Hitam aja? Okay. 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 kita coba ya. Nah. misalkan ada sebuah data. Di data itu ada nomor. Misalkan ya. Kemudian name. Tax. Ang. Where do you go? Ah, ya. Hi. 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 name kemudian age misalkan nomor 1 2, 3, 4 misalkan namanya ini Sylvia kemudian Yulanda kemudian Rizal kemudian Kurniadi nah misalkan umurnya Sylvia berapa umurnya Sylvia? 30 21 21 22 nah ini 2 2 nah tiba-tiba ada satu nomor 5 ini misalkan namanya Citra Citra ini gak tau nilainya ini music value oke nah Citra ini music value kita gak tau berapa sih umur Citra tersebut dalam satu data tadi konsepnya bisa kita ignore kalau kita ignore itu kita biarkan kalau misalkan ini tidak ada arti ya atau misalkan n atau non applicable misalkan tetapi kalau dia tidak non applicable dan dia harus berarti data tersebut jadi harus ada it should be existing in the data maka kita harus lakukan ya cara umurnya adalah melihat lingkungannya nih kita cari minnya atau rata-ratanya berarti 21 tambah 21 tambah 22 tambah 22 2 bagi 4 berapa nih ayo berapa cari berapa guys kalian lihat ini gak kalau tak 21 tambah 21 42 21,5 21,5 21,5 21,5 nah ini 21,5 tapi kan umur berarti dia 21 tahun 6 bulan gitu ya kalau ini yaudah kalau dia genap 2 digit berarti 21 atau 22 aja 21 kita isi 21 atau caranya ada yang dengan manuali manuali misalkan tahu kosmanya misalkan Kurniadi tahu bahwa citra ini umurnya misalkan 22 yaudah tulis 22 yang manuali kalau main median ya dengan seperti ini kalau mediannya berapa nilai tengahnya nilai tengah dari mereka ini berapa nilai tengahnya 21 21,5 yaudah 21,5 sama seperti main median di sini paham gak kira-kira seperti itu tanya-tanya paham banget ya oke kita lanjut berarti biar mudah ditulis nanti saya gak pakai kamera ya apa ya udah ya stop dulu oke kita lanjut guys sambil minum kita ya saya minum dulu oh santai minum Ki kenapa Rizky jadi terseter di sini mantap Pak dia pakai senter depan mukanya Pak jangan pakai ring bulat itu ya oke saya senter lagi slide-nya nah kemudian bisa menggunakan use the most probable value bisa menggunakan regression nanti kita belajar ya regression itu seperti apa inference the best goal using Bayesian formalisms decision 3 kalau di dalam riset saya banyak menggunakan Bayesian formalisms jadi nanti kita belajar di akhir lah kalau ini kemudian in some cases amazing value may not in play in error in the data nah ini yang saya bilang tadi ya guys jadi terkadang dia tidak ya tidak membuat kericuhan lah tidak tidak berarti apa-apa kalau di amazing value kalau misalkan di situ not applicable kemudian noise data jadi tadi data cleaning itu kalau di amazing value ini adalah cara-cara mengatasinya bagaimana kalau terjadi noise data nah bagaimana kalau misalkan data itu noise kita bisa menggunakan noise is random error occurrence in a major variable data visualization can be used to identify flyers kemarin kita sudah coba lihat kan kita praktekkan menggunakan WK nah kalian juga bisa install WK selalunya banyak rapid manner bisa dan forest determined atau banyak beberapa aplikasi yang gratis-gratis pun kalian bisa pakai untuk memvisualkan bisa juga menggunakan pentahu kemudian ini apa bentar ya ada telepon masuk lagi ngajar ini lagi iya lagi online di Facebook oke kita lanjut ya jadi bisa kita menggunakan data visualization kita visualkan dia untuk melihat apakah ada flyers atau tidak seperti yang ditampilkan tadi kemudian data smoothing teknik jadi kita bisa men-smoothingkannya data tersebut dengan teknik binding the data are resorted and then partitions into equal of frequency bins jadi ada dua teknik dalam yang popular sebenarnya banyak ya teknik-tekniknya dalam men-smoothingkan data men-smoot menghaluskan data itu bagaimana kalau misalnya datanya itu dia tidak halus data itu kasar nah pertama kita bisa menggunakan teknik dari binning kita bin kita bin itu apa ya kita masukkan dalam keranjang ibaratnya kita ikat-ikat dia nah jadi kalau kita perlu di ini ditulis ya tahu nggak binning itu gimana gambarin ha gambarin aja oke oke teknik binning ya ini udah paham ya kita clear boleh misalkan gini guys data data dari apa dari umur tadi misalkan data dari umur tadi yang kita lanjutkan ini dari umur penduduk misalkan jadi data itu ada di situ misalkan age misalkan ada ini tahun ya years 4 kemudian 8 kemudian 15 21 21 24 25 28 and 34 oke di data umur yang pertama katanya kita bisa membuat partitions into equal frequency bins yang pertama ini langkahnya langkahnya bagaimana kita main smoothing kita membuat smooth data dengan cara binning binning nah yang pertama itu adalah kita buat partitions partitions into equal frequency frequent ya kekerapan atau keseringan frequency bin nah berarti bin pertama itu adalah 4 kemudian 8 anggap aja kita buat ini 3 ya bin ya nah 4 8 kemudian berapa guys 15 15 kemudian bin 2 itu adalah 21 21 21 kemudian 24 bin ketiga itu adalah 25 kemudian 28 dan 24 nah ini langkah pertama ya langkah pertamanya kemudian kita smoothkan dia kita smoothing kita smoothing by bin min kita coba dengan min min biar dia agak berbeda ya berarti bin 1 itu min nya 48 9 ya 9 9 bin kedua itu adalah bin 2 ya kan ya gak min nya bin 3 ini berapa 25 28 34 29 29 29 29 nah jadi dia ada 2 langkah kemudian bisa kita step juga dengan melihat tetangganya tetangganya itu adalah misalkan yang ketiga ya dengan boundaries boundaries itu batasan-batasannya sekat awal dan sekat akhirnya ini yang dekat dia mana 4 ke 4 ini sekat awal ini sekat akhir kalau 8 dekat kemana dia ke 4 juga ke 15 sudah jelas dia ke 15 oke bin 2 bin 2 kita lihat ini sekatnya 21 dan 24 jadi tetap 21 21 24 bin 3 ini 25 25 dan 34 berarti ini 25 ini dekatnya kemana 25 25 25 dan ini 34 oke sudah siap nah jadi disusul seperti ini dia dismoothingkan jadi yang pertama dia tidak teratur ya datanya itu ini baru satu features atau satu attribute nah dari attribute edge jadi disini kita lihat guys jadi kalian sekarang sudah banyak algoritma kalian tahu nih kalau tadi menghapus misi value itu dengan berapa algoritma tadi ada 4 algoritmanya sekarang bagaimana mensmoothing data dengan teknik binning mensmoothingnya jadi ada 2 menggunakan olayers dan binning kalau dengan binning itu bin itu ada 3 algoritma yang saya ajarkan jadi ada namanya algoritma partition into frequency bin anggap dia let's say we have the 3 bin 3 ikat 3 keranjang nah dia akan jadi seperti ini ini data mentahnya ini data mentahnya kemudian bisa dengan means dengan rata-ratanya dia akan jadi seperti ini kemudian dengan boundaries boundaries ini melihat tetangganya setatannya mana yang paling paling dekat bisa seperti ini kita susun datanya kalau kalau kita perlukan dia ada kalanya data itu kalau nanti saya tunjuk sama kalian kalau misalkan datanya itu tidak beratur dia tidak disusun dia akan seperti apa ya hasilnya itu tidak bagus tapi kalau tidak perlu seperti ini yaudah kita giraukan aja oke oke pak oke kita lanjut kemudian dengan outliers analysis outliers analysis ini nanti menggunakan WK kita coba nah ini kita bahas dulu data integration the margin of your data from multiple data store kayaknya gak perlu dikulis lagi ya setelah oke kayaknya gak perlu dikulis lagi saya ya oke Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Misalkan data mahasiswa, Riau, Universitas Riau, kemudian UIN Suska, kemudian UIR. Itu digabungkan. Pada atribut nama mahasiswa, apakah dari tiga data store tadi itu sudah ada nama? Apakah dia sama? Apakah linknya itu sama? Nah, jangan-jangan nanti dia berbeda. Di undri, isinya itu adalah misalkan nama last name dulu, misalkan Rizal Siburian. Misalkan Siburian dulu, baru Rizalnya. Sedangkan di UIN, Rizal dulu, baru Siburian. Nah, itu tidak bisa. Nah, harus dilakukan data cleaning dulu. Nah, baru bisa diintegrasikan. Kemudian, improve the accuracy and speed of this substrate data mining process. Karena data mining is like the substrate data mining process. Jadi, di proses yang berulang-ulang. Jadi, kalau kita integrasikan data tadi, kita cuma sekali jalan. Bayangkan, kita ingin mining or extractions, the knowledge in data in UIN Suska Riau. And then, after that, we are going straight forward to Undri. Kemudian, straight forward to UIR. Nah, itu banyak sekali langkah-langkahnya. Tetapi, kalau kita integrasikan, kita integrasikan data ini ke satu file. And then, hanya satu file. We just use the one times to process the data. Jadi, kita cuma punya satu kali waktu saja untuk memprosep dari data-data ini. Nah, jadi, dia bisa meningkatkan speed. Kalau bayangkan, kalau misalkan setiap universitas kita lakukan mining datanya di Indonesia. Berapa universitas? Diri 100 mungkin ya. Termasuk yang swasta. Nah, tapi kalau kita gabungkan menjadi namanya di situ adalah mahasiswa di Indonesia. Satu data, nah itu akan lebih cepat. Dan tentu harus di-clean dulu. Kemudian, redundancy and correlation analysis. Some redundancy can be detected by correlation analysis. For nominal data, say, square test, for numeric attribute, usually correlation coefficient and covariance, both of which access how one attribute values are very from this of another. Jadi, kita bisa juga menggunakan redundancy and correlation analysis. Nah, dalam mengidentifikasi sebuah atribut, dua atribut atau lebih, apakah dia atribut yang sama atau tidak. Nah, saya baru urusan ini ada undangan dalam International Conference, CITSM namanya. Nah, di situ saya akan berbicara tentang correlation analysis. Nah, itu nanti sore. Nah, kalau kalian mau gabung, disini saya kasih linknya. International Conference. Nanti saya tunjukkan juga bagaimana correlation analysis yang digunakan. Nah, kemudian data reduction. Data reduction itu seperti yang disampaikan tadi, kita ingin mengecilkan volume dari data tadi atau size-nya tanpa mengubah dari makna dari data tersebut. Irrelevant, weakly relevant, or redundant attribute, or dimensions are detected and removed. Jadi, the tradition ini menghilangkan, ya. Kita tidak memperbaiki, tapi kita menghilangkan. Tapi tidak asal menghilangkan saja. Apa saja yang kita hilangkan itu, yang datanya itu tidak relevan, seperti tadi, data umur, tapi di situ ada gender. Kemudian agak sedikit kurang relevan. Masih data umur, tetapi dia di situ seperti tidak logik. Misalkan umurnya pada data mahasiswa, tapi umurnya ada lima tahun. Misalnya itu kan agak tidak logik. Dia kurang relevan, walaupun dia data umur. Kemudian redundant attributes. Attributnya apa? Berulang-ulang. Nah, ini juga kita bisa hilangkan. Misalkan attribute nama mahasiswa begitu banyak. Nah, itu kan terlalu besar, ya, dimensinya atau size dari datanya. Kita hilangkan. Kalau kita hilangkan, apakah dia merubah arti? Kalau tidak, ya sudah, kita hilangkan. Dan ini bisa di-hapus. Atau disebut juga data reduction ini, data compression. Seperti dimensionality reduction. Ingat, dimensi itu, kalau di dalam data meaning, dia adalah atributnya. Kita menghilangkan atribut. Kemudian diversity reduction. yang sedih menghilangkan jumlah dari berbagai atributnya. Nah, ini banyak metode-metode yang digunakan dari data preprocessing. Kemudian data transformation and data discretization. The data are transformed or consolidated so that the resulting mining process might be more efficient. So, the key word of the data transformation is consolidated atau menyatukan tetapi kita men-transformasikan. Kita sudah, data itu sudah satu, jadi kita were integrated, but it still have to consolidated. Jadi, kita harus meng-consolidasikan data itu. Apa tujuannya? Agar lebih efisien. Seperti tadi. Bisa juga menggunakan discretization. Misalkan nama ya. Misalkan nama, eh, apa? Umur. Umur tadi, seperti yang umur tadi, kemudian umur itu kita diskretkan. Misalkan, umur 0 sampai 15 tahun, misalnya itu remaja, kemudian 16 tahun sampai selebihnya, misalkan 2 saja ya. 2 saja kita diskretkan. Nah, itu kita kasihkasi range. Nah, itu data transformation juga. Jadi, data yang begitu banyak kita diskretkan. Nah, seperti itu. Kayaknya sudah sebelum kita masuk ke WK, ada pertanyaan? Sambil minum sampai misalkan teriulis. Ada pertanyaan, guys? Kalau tidak ada pertanyaan, kita langsung masuk ke ini ya. Pak, saya nanya, Pak. Oke, oke, oke. Si Rizal. Rizal, Pak. Oke, Rizal. Kok cuma Rizal dengan siapa saja ya? Kurni Edi. Oke, Rizal. Tadi kan untuk tahapan dari preprocessing itu kan ada empat tadi kan, Pak, yang data cleaning, integration, reduction, nama transformation. Itu tahapan dari preprocessing ini apakah selalu sama di setiap penelitian atau di setiap tahap, di setiap kasus, Pak? Soalnya tadi saya ada baca jurnal tadi, tahap preprocessing itu dia ada tiga. Ada cleansing, cash folding, sama tokenizing. Itu kenapa bisa beda atau gimana sebenarnya, Pak? Oke, kita kembali. Jadi, sebenarnya ini adalah teknik data preprocessing. It can be implemented to the board research. Jadi sebenarnya, ini, jurnal papernya itu dapat dari mana, Rizal? Dia bahasa Inggris, bahasa Indonesia? Yang saya baca tadi, yang bahasa Indonesia, Pak. Oke. Saya bukan mendeskrikan yang bahasa Indonesia, cuman banyak paper-paper yang bahasa Indonesia itu tidak direview secara ketat. Jadi, banyak yang, apa ya, yang menurutnya tidak tepat ya. Tidak sesuai dengan konsepnya. Makanya saya bilang, banyak orang yang jago data mining dengan tapi melihat hasilnya saja, tapi dia tidak tahu konsepnya. Akhirnya, dia mengacu pada hal yang salah. Oke. Kalau data preprocessing teknik secara umum, dia ada empat ini. Dia banyak, tapi ada empat yang umum. Apakah harus keempat ini kita laksanakan? Kalau datanya banyak, dan dia setelah mengalami data warehouse atau data integrasi, atau perlu kita menggunakan data integrasi di situ, ya, kita harus lebih hemat dalam melakukan data preprocessing. karena intinya kualitas dari data bergantung pada kualitas dari data preprocessing-nya tadi. Nah, tapi apakah harus keempatnya? Ya, sebenarnya tidak. Karena kita lihat data. Makanya di awal, partemen kedua, saya mengasih konsep itu adalah getting to know the data. Kamu paham dulu dengan data kamu. Apakah data kamu ini, itu cuma 30, data mahasiswa, misalnya data mahasiswa 30. kemudian ada nggak yang perlu diintegrasikan? Nggak ada, karena cuma satu data. Berarti satu step ini nggak perlu. Kenapa? Karena cuma satu data. Paham nggak? Makanya getting to know your data first, before you doing the data preprocessing techniques. Kemudian data reduction. Dia cuma ada attribute itu, nama, kemudian name, kemudian genis tamin, tengah lahir. Nah, ada 4 attribute, ada 4 dimensi, atau ada 4 variable. Apa yang perlu kita hapus di situ? Nggak ada, karena semuanya penting. Ya, berarti kita nggak pakai N ini. Kita cuma pakai, misalkan cleaning, kita clean dulu datanya. Kalau ada dia produce for, kita smoothing dulu. Kemudian kita transformation datanya. Kenapa? Karena ini penting ya, transformation ini. Banyak yang memaksakan, misalkan attribute age umur. Tapi dipaksakan supaya attribute umur ini digunakan untuk klasifikasi itu, nggak bisa. Kenapa? Dia berupa, kita harus diskriptkan dulu dia. Nah, nanti kita akan coba buat. Tetapi yang terkait, yang dikatakan oleh result tadi, ada yang pertama itu data cleansing, dia buat, kemudian ada second one add. Ada result? Ada result? Halo? Oke, Pak. Yang kedua tadi cash folding, yang ketiga itu tokenizing. Nah, itu pada saat ini, tax classification. Tax classification itu yang menggunakan cash folding, dan lainnya. Jadi, dia menggunakan data processing itu khusus untuk text classification. Atau text mailing. Oke? Kalau ini umum. Jadi, kayak cash folding, kemudian tokenization, itu sebenarnya dalam proses untuk algoritmanya. Nah, persiapan dalam mengklasifikasikan text-nya itu. Tetapi kalau ini bisa digunakan untuk semua task dalam data mining. Bukan cuma untuk klasifikasi saja. Untuk kluster, kita akan gunakan ini juga. Kemudian untuk association rules, kita juga gunakan ini. Tapi kalau cash folding yang tadi itu, cuma untuk data processing, the only one for classification. Namely, text classification atau text mailing. Ada pertanyaan satu lagi sebelum kita masuk ke WK? Oke, kalau nggak ada, kita masuk ke WK dulu ya. Kalian boleh install WK? Kalian boleh install yang lain juga boleh ya. Saya karena orang lama, jadi pemilihannya di WK. Tidak terlalu familiar dengan yang gue. Jadi, banyak tutor. Oke, saya coba dulu. Oke, saya coba dulu. Oke, saya coba dulu. Kita open file-nya, data yang ada aja ya, standard data yang ada pada di data mining. Oke, tadi ada tentang data mining, data mining, data mining, data mining, data mining, data mining, kalian lihat ini guys, datanya, jadi saya ambil data dari airlines, data dari pesawat terbang. Nah, ini data dari pesawat terbang, kalau kita lihat isi datanya, seperti ini. Nah, di WKI ini kita bisa cek, kita bisa cek apakah ada missing value atau tidak. Ini tidak ada missing value ya, tidak ada missing value. Kemudian, tipe attribute-nya itu adalah numery, kemudian ini adalah tanggal atau waktu. Supaya memudahkan, kayaknya kita perlu membuat dia missing value. Saya coba ya, saya coba hapus. Terus, saya simpan dulu, saya simpan datanya. Set, kita. Jadi, contoh. Contoh kelas 7G. Oke. Ini kita harus pergi ke datanya. Oke. 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 selamat menikmati saya edit dan ini namanya contoh 7G saya mau hapus dulu sebuah data di 7G ini nah ini kan datanya guys ya ini katanya attribute ini adalah nomor dari kursinya ini adalah tanggalnya ini nomornya kita hapus nomornya ini misalkan kita hapus 119 ini ya saya kasih tanda tanya oh tidak bisa disimpan disini administration mode wah repot juga ya oke export kemudian open file data data nah ini contoh 7G terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih ada nih baru ada oke jadi ini sudah saya buat ada missing value 1 ya nampak kelihatan nah kalau kita lihat datanya saya sudah hapus ya sudah hapus ini pada baris row ke 10 ada tukul yang saya hapus ini missing value nah bagaimana kita mengatasi missing value nya bisa mengisinya itu dengan manual kalian bisa isi manual ya misalkan kalian tahu nih nomor kursinya misalkan atau nomor urutnya misalkan 125 misalkan bisa di manual itu cara pertama atau kita ignore aja jadi ada cara-caranya ya tadi bisa kita ignore kita bisa bahkan kita bisa hapus satu baris itu kita remove yang ini kalau misalkan nggak ada solusi kita hapus kita remove kemudian bisa juga dengan mengisi nilai globalnya tapi ini nggak mungkin kalau nilai global itu misalkan jadi seklamin misalkan perempuan atau laki-laki kalau ini kan dia numerik kemudian terakhir bisa juga mengisi dengan bin mediannya nah kalau secara manual kita lihat dari semua data ini nah berapa rata-ratanya kita isikan nah tapi ini kayaknya nomor urut juga ya kalau ini sebenarnya lebih murah kalau nomor urut ya kita isi manual betul nggak kalau dia nomor urut kita isi manual nah tapi kalau menggunakan algoritma kita bisa menggunakan algoritma disini bagaimana dia menghapus eh mengisi missing value-nya nah ini kan ada missing value ya ini ini banyaknya terbuka eh jendelanya oke kita pakai yang gini aja nah disini ada namanya preprocess nah ini ada tabnya preprocessing kemudian ini untuk klasifikasi kemudian ini untuk kluster kemudian ini for associate dan ini untuk features ya atau attribute selection dan ini kemarin kita sudah gunakan visualize sekarang kita gunakan di state preprocess nah ketika kalian pilih ini dia akan banyak muncul ya kita pakai unsupervised unsupervised learning jadi kalian tahu kalau dalam learning itu ada supervised dan unsupervised kalau supervised itu seperti klasifikasi ya kita bisa mengatur ada campur tangan kita disitu ada kita inginkan goalnya misalkan ini kita kelaskan seperti ini tapi kalau unsupervised seperti cluster kita biarkan dia melompokkan berasal karakteristik dari datanya nah ini kita biarkan dia bekerja sendiri tanpa saya atur apa yang saya mau nanti ya jadi bagaimana kita mengisi missing value-nya disini ada nah ini ada guys ada refresh missing value jadi tentang missing value-nya ada 3 algoritma disini ya kita bisa mereflex missing value misalkan mau angka berapa kita isi dia ada ini secara manual ya algoritma yang secara manual tadi dengan global constant tadi kemudian dengan delay global constant ini kemudian ada refresh with missing value nah kita akan coba yang ini algoritma yang refresh missing value nah kalian bisa lihat disini ya keterangannya jadi baca dulu ke kapabilitasnya jadi bisa untuk class binary class data apa tanggal nah nominal juga bisa nomornya bisa juga ya nah dia bisa pakai itu selain itu dia nggak bisa kemudian saya pilih oke request missing value nah kita setting dulu nah kalau ini maksudnya ignore class class-nya kita cari juga atau tidak kalau ini nggak perlu ya kita coba ini ada satu saya udah lama nggak pakai ini ya nah langsung 0 begitu saya coba kan dia langsung 0 karena dia sudah isi nah apa yang dia isi nah ini dia dia isi seperti yang tadi ya ada min median kalau yang ini dia isinya pakai decimal ya tapi kita bisa ubah manual jadi 281 walaupun kadang tidak tepat karena apa karena kita membiarkan unsupervised disini biarkan dia mencarinya nah jadi dapat kita kesimpulan bahwa cara yang paling tepat itu adalah yang pertama ignore the toggle kalau ini data processing ini jangan biarkan terlalu mesinnya untuk mengubah-ngubahnya ya jadi kita harus ada campur tangan kita disitu supervise disitu kemudian kalau misalkan data itu not applicable ya kita ignore aja nah kemudian isi dengan manual ini bagi yang tahu misalkan ada satu data kita tahu oh dia jendernya perempuan tiba-tiba disitu kita isi aja nah tetapi cara yang ini cara yang ini dengan cara yang ini memang bisa dipakai tetapi rawan untuk salah nah yang cara yang seperti ini makanya ada alasannya kalau menghapus data itu ya memang kita tidak ada jalan lain soalnya menghapusnya apalagi berhubungan dengan data medical medis jadi seperti itu ya nah jadi kita kasih andu lagi ini ada satu music value-nya kita lihat disini ini 0 0 ya disini tetapi kalau begitu saya aplikasikan algoritma ini dia akan menghapus music value-nya kalian bisa lihat dia diisi secara ini nah ini salah satu contoh algoritmanya kalau kalian lihat algoritmanya itu kompabilitasnya seperti ini atau mod seperti ini nah ini dama algoritmanya nah reverse all missing value for nominal and immediate attribute in the beta set with the most means nah dia mencari means-nya seperti yang saya contohkan tadi rata-ratanya dari data training-nya tadi nah berarti dia menggunakan algoritma menggunakan means atau rata-ratanya yang ini oke ada pertanyaan kita contohkan dengan data training saya beri sini pertanyaan guys kalau tidak ada kita lanjut ya nah bagaimana kita kemarin sudah kita contohkan untuk outliers ya nah bagaimana kita mendeteksi outliers oke nah ada satu yang sangat interesting ya bagi saya ya ini tadi nah ada satu yang interesting bagi saya disini ada satu nama algoritma itu namanya adalah interquartial range interquartial range this algorithm can defect the outliers data so this interquartial range is algorithms that we can use for the outliers data how we can recognize the outliers of data okay we choose this interquartial range interquartial range these algorithms if you see the data okay like this data so this algorithm can make the two conduct the two attributes this passenger number date and outliers and then what what is it second one that we can conduct it by this algorithms okay interquartial range jadi kita lihat algorithm ini apa nah kalian bisa lihat ya disini oke nah jadi ini adalah sebuah algoritma yang akan detecting outliers yes yes an extreme value nah jadi dia akan membuat dua attribute kalau kita punya data itu dua attribute dia akan tambah dua attribute jadi so kita akan we obtain the four attribute detecting outliers and extreme values nah outliers itu akan dideteksi dengan cara ini kemudian extreme value dideteksi dengan cara ini nah kalian bisa lihat disini ya interquartial quartial itu dari 100 bagi 4 25 itu adalah quartial pertama 50 quartial kedua 75 quartial ketiga sampai 100 itu adalah quartial ke 4 nah kalian lihat datanya ini cuman ada dua attribute ini attribute pertama dan ini kedua nanti akan ditambah 3 appliers dan keempat itu adalah extreme value jadi ada tambahan lagi bahkan ada extreme value ada nilai yang extreme misalkan dari attribute age 25 tahun 35 tahun tiba-tiba ada 12.000 tahun itu kan extreme value kita akan coba disitu nama algoritmanya adalah interquartial range kita setting dulu kita mau attribute nya itu yang digunakan yang dideteksi adalah attribute pertama passenger number karena ini adalah date kita lihat capability nya dulu kalian bisa lihat capability nya itu tidak ada untuk tanggal jadi kita pilih satu aja first first attribute this is meant yet first attribute ini mengacu first attribute ini adalah pada attribute yang ini pada yang ini oke kemudian ini biar aja default kalau kalian mau buat eksperimen bisa ya sebenarnya saya okekan kita akan coba apply kita akan lihat guys it appears two more attribute ini attribute tambahan tadi cuma ada berapa attribute nya cuma berapa tadi attribute nya dengar gak hello tadi cuma berapa attribute nya tadi cuma dua kan nah dengan algoritma ini dia akan berteksi dengan tambahan dua attribute lagi kita lihat disini nah algoritma ini akan berteksi apakah attribute ini attribute ini outliers atau tidak nah kalian lihat disini ternyata disini menurut algoritma tidak ada yang outliers dan tidak ada juga yang extreme value kita coba menggunakan data yang lain kita coba menggunakan breast cancer oke kita coba menggunakan breast cancer ternyata breast cancer gak bisa kenapa karena semuanya nominal ya kita cari data yang lain context lens nah ini yang ditambahnya apakah ada disini outliers ternyata tidak ada juga ya outliers disini kita coba contoh lain lagi CPU disitu ada outliers nah nah lihat nah lihat disini ada 7 attribute dari data apa tadi ya datanya nah nah dari data CPU ini dari data CPU ada 7 attribute dan kelasnya edil adalah ini kelasnya nah dia akan bereteksi apakah ada disini outliers atau tidak jadi dia kita biarkan suatu algoritma mencari apakah dia ada outliers karena kita ingin membuat smooth data tersebut oke nah kita lakukan interquartial range kemudian kita apply nah dia akan nambah 2 tribut lagi guys ini 2 tribut lagi apakah ada outliers disini ya ternyata ada nah dia mendeteksi bahwa disini ada outliers kemudian disini juga ada outliers nah ya memang ada outliers disini dianggap yang ini cuman 3 digit tiba-tiba ini ada 4 digit nah disini dia deteksi outliers dan ini juga merupakan extreme value ada nilai-nilai yang ekstrim disini jadi kapabilitas dari interquartial range ini bukan cuman mencari outliers tapi juga mencari extreme value nah bagaimana kalau kita visualkan dia kalau kita visualkan dia ini outliers oke update nah ini dia kurang jelas selamat mencari kalau kita lihat disini ini agak menjauh ini bisa disebut dengan appliers ini agak menjauh cuma tidak terlalu nampak tidak terlalu nampak kita lihat atribut yang lain ini data data standar jadi tidak banyak yang bisa kita lakukan disitu tapi kalau kalian misalkan ambil data di UCI Learning itu banyak terdapat outliers disitu ini bisa kalian lihat guys ini bisa disebut dengan outliers disini karena ini ada sekumpulan dan ini ada pencilan tiba-tiba dia ada disini ini pada atribut outliersnya ya dan ini bisa di klip ada pencet nah betul kan ini outliersnya adalah yes kelihatan kelihatan ya betul berarti tanpa kita mencari pun kita cuma melihat visualnya kita sudah tahu bahwa ini adalah outliers disini jadi bagaimana data yang bagus starting bagus itu apabila lihat smooth ya disini aja semuanya nah ini udah mulai outliers dan yang paling parah itu extreme value yang outliers dia sudah ada di disini guys oke ada pertanyaan sampai disini wah ini tuh banyak pelajar algoritma ya kalian harus ulang-ulang nanti di videonya ada pertanyaan nah satu lagi kalau kita visual kan seperti ini guys ini masih bisa kita buat data processing kenapa? karena yang data yang bagus itu dia berwarna dia disini ini tidak berwarna nah itu seperti ini gak berwarna nah ini bisa kita buat dengan cara kita smoothkan dia lagi dengan cara nih discretization kita transformasi dia dengan data discretization kita buat dia discrete kita buat dia discrete nah kalian lihat disini datanya ini kan continue nih datanya ya kita akan discrete kan data ini my city ini m-y-c-t-n-i ya m-y-c-t 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 ini kita akan discrete karena ini continue kita coba begitu saya klik my city maka dia akan seperti ini kalau kita visual kan dia nah kita coba kita discrete kan dia discrete nah ini dia guys discrete nah kalau kita lihat disini apa itu discrete ini dia dia diikat guys seperti yang saya contohkan tadi binning kalau tadi saya contohkan berapa binning Sylvia berapa binning saya contohkan tadi tiga pak mantap tiga binning nah kita bisa buat opsinya disini nah ini adalah bins ini sepuluh kita mau tiga kita ikat dia tiga dalam tiga binning binning oke kemudian saya coba yang attribute pertama aja ya my city biar ketahuan dia nah my city ini before before my city like this if we visualize disita there is no colors oke we apply this oke kalian bisa lihat seperti ini dia berbeda menjadi tiga bin nah kalau kalian lihat disini dia akan datanya ini jadi dia kasih range datanya dan dia attribute nya menjadi nominal bagaimana kalau kita coba semuanya kita adu dulu kita coba semuanya first last oke ekstrem value kita hapus aja kita remove nah kita coba semuanya ya nah kalian bisa lihat dia akan menjadi lebih berwarna dan dia akan didiskripkan nah nilainya pun berubah semuanya seperti ini menjadi tiga bin kita adu lagi kita ingin mencoba menjadi lima ikat lima keranjang kita coba nah dia akan seperti ini nah kenapa diperlukan ini biar hasilnya itu lebih lebih bagus hasilnya jadi kalau kita buat klasifikasi dia nanti akurasinya itu akan meningkat kita coba pada pertemuan selanjutnya saya rasa sudah cukup ya jadi kita sudah praktekkan disini kita sudah buat perhitungannya juga bagaimana menggunakan data cleaning kalau menggunakan di WK data cleaning itu tadi bisa menggunakan repulse missing value kemudian interquartial range algorithms kemudian data integration karena kita punya semua satu data ya dan ini lebih banyak dibahas pada data warehouse if you select the selected course like the warehouse you will learn more regarding the data warehouse kemudian data reduction pengurangan dari sebuah attribute kemudian data transformation jadi metakulai hari ini kita sudah membahas tentang cleaning kemudian transformation as well we have practice how to tackle data cleaning and transformation oke ada pertanyaan kira-kira guys kita tutup ya soalnya saya ada waduh lewat ya ada rapat juga ada pertanyaan bingung enggak ya kita praktek ya oke jadi tugasnya tugasnya adalah kalian menyimpulkan apa aja teknik data preprocessing yang kalian punya yang kalian baca dari sebuah kan kalian punya sekarang ya contoh journal papers atau makalah kemudian disitu kan disebutkan bagaimana mereka membuat data preprocessing kalian cuman menyimpulkan apa aja teknik yang dilakukan disitu kemudian nanti dikumpulkan dan paling lambat itu dikumpulkan sekarang hari jumat paling lambat itu hari 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 kamis lah hari kamis kalian simpulkan jadi apa-apa aja teknik yang dilakukannya bisa oke kalau gak ada pertanyaan ya kita tutup perkulian kita hari ini wabilai topik wawidaya assalamualaikum warahmatullahi 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 selamat menikmati